Kisah Angling Dharma, titisan Prabu Jayabaya yang dikutuk dan dibuang ke hutan. Angling Dharma adalah keturunan ketujuh dari Hidayat, yang dimana seorang tokoh utama dalam kisah Mahabrata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabrata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Raja yang dikenal bijaksana ini merupakan tokoh legenda masyarakat Jawa, yang telah dikenal sejak era Majapahit. Sifat Angling Dharma yang bijaksana dan berbudiluhur, membuatnya dihormati rakyat. Tak hanya itu, Angling Dharma adalah seorang pengembara yang berani. Dikutip dari buku Pengembara Angling Dharma 1998, yang diterbitkan kemendikbud Angling Dharma adalah seorang raja dari kerajaan Malwapati. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dalam memerintah. Angling Dharma disebut merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna. Diceritakan bahwa Arjuna memiliki putra yang bernama Abhimanyu. Kemudian Abhimanyu berputra Parikesit. Parikesit berputra Yudayana. Yudayana berputra Gentrayana. Gentrayana berputra Jayabaya. Dan Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti. Yang Pramesti memiliki anak bernama Prabu Angling Dharma. Dalam buku tersebut, Sejalan Dengan Kidung, Angling Dharma yang disaksikan oleh Madu Subadhyaya. Pada tahun 1996, Angling Dharma dikisahkan gemar-mengembara. Kegemarannya itu membawanya bertemu dengan istrinya, yaitu Diyah Dur Silawati. Mereka berdua kemudian dinikahkan oleh Raja Batunando. Namun, Angling Dharma menikah lagi dengan putri Raja Bojonegoro dan putri Raja Malwapati. Dari pernikahan itu, Angling Dharma melahirkan dua keturunan yang bernama Raden Danurwenda dan Raden Angling Kusuma. Namun, kedua anak tersebut tidak mau melanjutkan tahta dari ayahnya dan memilih untuk kabur. Kisah ini beredar luas di Bali. Namun, Kidung tersebut hanyalah salah satu versi yang berbeda. Di Bojonegoro, Angling Dharma justru diakini merupakan salah satu titan Raja Kediri, Prabu Jayabaya, seperti halnya dengan Kidung di Bali. Angling Dharma juga dikenal sebagai Raja yang termawan. Meski begitu, Angling Dharma justru dikisahkan menikah dengan setiawati. Mereka pun berjanji untuk sehidup semati. Namun, Angling Dharma melanggar janji tersebut lantaran memeluk seorang putri yang mirip istrinya. Akibat hal tersebut, Angling Dharma dikutuk dapat berbicara dengan hewan. Namun, kutukan itu berimbas pada dirinya yang harus terbuang ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan tiga orang putri dari Raja Raktakta, yang memasuhi Angling Dharma. Tiga orang putri itu rupanya didikahi oleh Angling Dharma. Namun, suatu ketika, Angling Dharma memergoki ketiga istri itu, tengah memakan bangkai. Alhasil, Angling Dharma dikutuk lagi menjadi buruk, meriwis putih. Cukup sekian, kisah Angling Dharma, Kerajaan Malwapati. Tetap stay terus, di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.